Kami lagi di Selamat Pagi Indonesia, pemirsa keragaman menjadikan sosok Muhammad Antonio Shafi'i untuk mengenal lebih jauh dalam jalan hidup yang sekarang ia jalani. Ya, toleransilah yang menjembatani keputusan besar yang akhirnya ia pilih. Kami hadirkan kisah inspiratif, indahnya keberagaman dalam Inspiring Lecture berikut ini. Bineka Tunggal Ika menjadi gerbang utama bagi Dr. Muhammad Shafi'i Antonio untuk mengenal lebih dalam berbagai identitas yang ada di Indonesia. Menurutnya, hal inilah yang membuat Indonesia menjadi kaya. Ragam suku, agama, dan budaya saling berdampingan dengan dilandasi oleh sikap toleransi antar sesama. Indonesia, Bineka Tunggal Ika, kita bersyukur, bersyukur-sukur, dan berbangsa-bangsa, dan berbeda agama. Jadi, sesungguhnya tidak ada kriminalisasi by minority. Tidak ada kriminalisasi minority by majority. Tetapi, yang paling bagus itu adalah proporsional. Nabi Muhammad SAW, bukan dari umatku siapa yang tidak sayang kepada yang lebih muda. Bukan dari umatku siapa yang tidak hormat kepada yang lebih senior. Jadi, umat Islam harus sayang kepada umat-umat lain. Hindu, Buddha, Kristen, Katolik. Umat Islam harus sayang. Sebaliknya, Hindu, Buddha, Kristen, Katolik harus hormat kepada umat Islam. Pria yang lebih dikenal sebagai pakar ekonomi syariah ini ingin kembali memupuk sikap saling menyayangi dan menghormati. Sehingga, tidak ada lagi gesekan atas nama perbedaan, baik etnis, suku, agama, dan budaya. Etnis Tionghoa harus kita lihat sebagai salah satu suku bangsa di Indonesia. Ada Batak, ada Sunda, ada Jawa, ada Madura, ada Bugis, ada Sasak, ada Cina. Di sinilah tanah air saya, Merah Putih adalah bendera saya, Meneka Tunggal Ika adalah slogan saya, NKRI adalah harga mati. Apapun latar belakangnya, sekarang sudah di Indonesia, mari kita menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Menurut pria bernama asli Nyo Chuan Jun Gini, nilai kebaikan, toleransi, dan kesatuan perlu ditanami sejak dini. Bahkan generasi mudalah yang nantinya akan menjadi poros perubahan, maka perlu ada langkah yang dimulai sejak dini. Pesan untuk anak muda, pesannya Anda mau susah kapan. Kalau Anda siap susah sekarang, insya Allah Anda akan senang kemudian hari. Nah, jika kita serius, insya Allah opportunity akan datang. Dan kita pun bisa meraih sukses. Akhirnya nanti kita bisa hidup senang di kemudian hari. Dalam rangka perayaan Imlek tahun ini, diharapkan dapat menjadi momentum baik untuk memupuk tali persaudaraan yang kuat, dilandaskan dengan rasa cinta dan hormat. Harapan saya, terutama untuk saudara-saudara saya yang Chinese, bagaimana melihat Indonesia itu sebagai satu rumah kita yang final. Saudara-saudara saya yang Chinese, jangan melihat di sini saya numpang. Dan jangan merendahkan saudara-saudara kita yang pribumi. Ini akan menjalin tadi, cinta berbalas hormat, hormat berbalas cinta.